Di Jombang, Jawa Timur, seorang warga ditolak saat melakukan karantina mandiri di rumah saudaranya karena hasil tes swab pertama menyatakan dia positif terjangkit COVID-19 minggu kemarin. Negosiasi antara warga dan keluarga pasien berlangsung alam. Bahkan sejumlah aparat kepolisian pun diterjunkan ke lokasi guna mengantisipasi insiden yang tidak diinginkan. Intinya warga ini mendemo untuk dipindah tepakan karena bukan warga, bukan warga. Mediasi antara warga dan keluarga pasien berlanjut bersama pemerintah kecamatan. Akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa pasien COVID-19 tersebut akan segera dipindahkan. Ya hasilnya karena masyarakat cuma menghendaki beliau tidak berinsul hasil kendiri di tempat tinggalnya masyarakat keberatan. Pasien yang ditolak ternyata bukan merupakan penduduk setempat. Pasien merupakan keluarga dari pemilik rumah. Ia melakukan isolasi mandiri di sini karena di rumahnya sendiri ada anggota keluarga yang rentak. Keluarga berharap agar hasil swab kedua segera keluar lantaran merasa kebingungan dengan situasi yang terjadi saat ini. Kita berharap mudah-mudahan segera turun hasil swab kedua yang menyatakan negatif. Keluarga pasien COVID-19 ini kemudian meminahkannya ke lokasi lain guna memulihkan kondisinya. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.